Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Satu dari sepuluh orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik, ada satu orang terdianosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresifitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok gak selesai-selesai, Bu. Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu Anterin Ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visuospasial. Ayo, Pak, bolang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah, tumpah. Apanya? Kesulitan memahami visuospasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding Ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan Ini, Mas, uangnya? Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20 ribu aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul barang aja di luar. Ah, nggak apa-apa, Pak. Enakan di sini. Nggak usah di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian Masakan Ibu agak asin ya? Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak. Sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama Ibu. Surba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, Depresi, Mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf, sebelumnya tadi ada human error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu, Oma, dan juga Opa, dan juga kakak-kakak, selamat datang di webinar mengenal Stadium Demensia pada siang hari ini. Bapak Ibu di sini yang off-camp cukup banyak ya, tapi juga ada yang on-camp, tapi saya melihat di sini semoga semua sehat-sehat ya Bapak Ibu. Amin. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik itu fisik maupun mentalnya. Baik, Bapak Ibu, di webinar kali ini kita akan membahas tentang apa itu demensia, kemudian apa saja sih jenis-jenis atau stadium dari demensia itu sendiri. Mungkin kakak-kakak semua atau mungkin di sini ada yang bareng sama opa-omanya ya, sudah mulai tahu nih, sudah mulai dengar-dengar di kehidupan sehari-hari demensia itu apa sih. Apakah itu hanya sekedar lupa atau sekedar pikun-pikun biasa, atau malah ada yang bilang apakah demensia itu gangguan jiwa. Nah, itu akan terjawab nanti ya di penjelasan kita pada webinar hari ini. Nah, kemudian kakak-kakak, di sini nanti kita akan melihat keaktifan dari kakak-kakak semua, jadi nanti akan ada door price untuk lima peserta terpilih nih kakak-kakak. Jadi, silakan untuk mengikuti webinar sebaik mungkin, dan jika ada pertanyaan silakan langsung untuk diungkapkan di kolom chat ya. Oke, tak kenal maka kakak sayang, tadi saya belum perkenalan diri nih, perkenalkan kakak-kakak, nama saya Freya Mehtawardana, saya bagian dari Alzi Surabaya, dan kemudian di sini ada dua narasumber cantik kita. Yang pertama ada Dr. Erika Fitri Yulianti, SPKJK. Dr. Erika, halo dokter. Halo Freya, selamat siang Bapak-Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali setelah sekian lama kita terpisah karena jarak dan pandemi. Selamat siang, sehat ya Freya? Semangat ya? Sehat dokter, terima kasih dokter. Dokter juga sehat ya dok ya? Puji Tuhan, kami sehat sekeluarga, terima kasih. Terima kasih dokter Erika. Nah Bapak-Ibu, dokter Erika di sini adalah psikiater, geriatri ya, jadi dokter Erika di sini ahli dalam kejiwaan dan juga terkait dengan lansia. Nah kemudian ada narasumber kedua kita, ada Kak Tri Ambarwati, selamat siang Kak Tri. Selamat siang Kak Freya, selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya Kak ya? Alhamdulillah, sehat Kak Freya. Alhamdulillah, nah di sini Kak Tri ini adalah career woman nih, kakak-kakak wanita yang bekerja, tapi juga sekaligus menjadi caregiver untuk mamanya dan juga anggota dari ASI Surabaya ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak Freya. Kita semuanya ada di bawah bimbingan Kak Jul di sini. Iya betul, sebentar lagi ya kan saya kenalkan tuh Kak, untuk Kak Julita ya. Oke, nah nanti kita akan menyimak materi terkait stadium demensia oleh dokter Erika. Nah Kak Tri di sini akan sharing ya Kak ya, jadi akan menceritakan tentang bagaimana sih yang dihadapi oleh caregiver sehari-hari, kemudian untuk mamanya Kak Tri sendiri sekarang sudah masuk di stadium demensia yang mana gitu. Oke, selanjutnya kita ada Kak Julita, selamat siang Kak Julita. Selamat siang Kak Freya. Selamat siang, sehat-sehat ya Kak ya? Sehat-sehat. Cekurlah. Kak Julita di sini adalah korwil Alji Surabaya, jadi koordinator Alji Surabaya ya Kak ya? Iya. Iya. Nah sebelum kita masuk ke materi, mungkin dari Kak Julita ada yang mau disampaikan mewakili Alji Surabaya, silakan Kak. Oke, selamat siang Bapak-Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar mengenal stadium demensia ya, yang kali ini bertepatan dalam bulan Alzheimer dunia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Erika, yang hari ini akan memberikan bekal ilmu perihal stadium dalam demensia yang pasti bermanfaat untuk kami semua, khususnya untuk dadgiver ya. Dr. Erika ini di antara kesibukannya, yang sangat padat ya dok ya pastinya, tapi tetap berkomitmen menjadi pemimpin grup caregiver asal Alji Surabaya dan pusat ya dok ya. Sekali lagi terima kasih. Dan kali ini Mbak Tri juga sebagai anggota grup caregiver asal Alji Surabaya akan sharing pengalamannya ya Mbak Tri ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya, Kakak caregiver nanti silahkan kalau mau bertanya ke Mbak Tri tentang tips-tips dalam merawat UDD, karena Mbak Tri cukup berpengalaman ya Mbak Tri ya. Saya juga sering kali sharing dengan Mbak Tri. Karena menurut saya sebagai caregiver perlu mendapatkan pembekalan dan wawasan yang banyak terkait stadium dalam demensia maupun perawatan dalam UDD-nya. Agar lebih memahami ya sejurnya of care-nya bisa juga mengikuti berbagai edukasi seperti hari ini maupun dapat juga mengunjungi website Alji ya. Di sana banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat di www.alsi.org.id. Dan kali ini mungkin mulai tahun ini ya Mbak Priya ya. Alji memiliki layanan narasi yaitu navigasi perawatan Alji untuk membantu menavigasi caregiver, UDD maupun Nansia yang memiliki tanda demensia untuk melakukan deteksi dini maupun menavigasi pendampingan perawatan secara online. Jadi dalam situasi pandemi ini sangat bermanfaat. Dalam layanan ini juga Dr. Erika juga menjadi salah satu dokter yang membantu melayani ya dok ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa untuk hal ini bisa hubungi hotline Alji ya. Nanti bisa di-sharp nomornya. Just sharing aja. Saya sendiri juga caregiver dari mama saya yang usianya 83 tahun. Jadi Tuhan masih sehat dan aktif. Jadi bisa kebayang ya merawat UDD yang masih aktif. Jadi saya sangat berterima kasih juga sama Alji dan caregiver Alji yang meskipun sama-sama sibuk tapi menyempatkan untuk saling sharing. Itu yang menguatkan kita sebagai caregiver. Saya rasa cukup itu saja. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk Kak Freya terima kasih sekali yang selalu siap membantu saya dan Alji ya. Kak Freya ini salah satu, bukan salah satu, satu-satunya volunteer yang kecep dan selalu membantu kami ya Kak Freya ya. Kita semangat Kak Freya. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan ke Kak Freya. Baik, terima kasih banyak Kak Julita. Saya mau meng-highlight sedikit nih dari Kak Julita tadi. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi memang kita semua nih Bapak Ibu, nggak cuma caregiver. Tapi bisa jadi kita nih yang bisa aware dengan keadaan lansia di sekitar kita. Atau mungkin kenalan kita yang ada mengalami gejala demensia. Begitu ya Kak Julita ya. Ya. Oke, nah kalau di Alji ini kakak-kakak kita biasanya mengawali setiap acara dengan yang namanya senam otak. Kenapa ada senam otak? Itu adalah karena dengan senam otak kita bisa mengaktifkan fungsi kognitif otak kita. Kita jadi lebih fresh, lebih fokus, begitu ya. Jadi saya minta izin untuk share screen dulu. Dan nanti akan saya tampilkan untuk senam otaknya. Silahkan kakak-kakak di sini untuk mengikuti ya. Meskipun off camera juga nggak apa-apa. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah ya. Baik, kita mulai senam otaknya ya kakak-kakak. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan malu dengan pikun, jangan malu dengan pikun, hati-hatilah. Bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan, jangan pikun. Pikun jangan, jangan tahu, pikun. Pikun jangan, jangan pikun. Pikun jangan, jangan tahu, jika. Baik, sudah selesai ya. Memang hanya satu menit nih kakak-kakak Oh ada Oma juga Halo Oma Selamat bergabung Memang hanya satu menit nih Opa Oma dan juga kakak-kakak Tapi efeknya tuh bisa Berimbas untuk selanjutnya ya Jika dilakukan dengan rutin Jadi kami sarankan untuk semua Yang ada di sini silahkan untuk melakukan Senam otak ketika Sedang menganggur ya Sedang mau olahraga di rumah Begitu Oke sebelum kita masuk ke materi yang pertama Pastinya sudah tidak sabar ya Kita akan foto bersama terlebih dahulu Untuk dokumentasi Silahkan bagi yang bisa mengaktifkan video Untuk diaktifkan Tapi yang tidak bisa juga tidak apa-apa Silahkan kakak-kakak Biar kelihatan juga nih wajah-wajah Semangat dan juga cantik Gantengnya di sini Oke sudah mulai Nyala ya Waduh senang sekali Melihat senyumnya Oma dan juga kakak-kak di sini Bapak ibu juga Oke Oke saya ambil fotonya ya kakak-kak Ada dua halaman Jadi saya akan mengambil cuplikan layarnya dua kali Yang pertama dulu Satu Dua Tiga Oke Sekali lagi Oke Satu Dua Tiga Terima kasih banyak Silahkan untuk off lagi Jika memang Tidak memungkinkan untuk on camera ya Oke Selanjutnya Kita akan masuk ke materi utama Di sini sudah ada dokter Erika Silahkan untuk dokter Erika Memaparkan materinya nih Terima kasih Terima kasih Selamat siang Selamat siang kakak-kakak dari Alzi Acara ini menjebatani Kegiatan yang sejatinya harus kita lakukan ya Dari setiap perbulan ya Freya harusnya kayak begini ini Begitu Jadi Hari ini Saya diminta Karena ini adalah World Arzheimer Month Gitu ya Jadi saya diminta untuk Mengulas kembali Dasar-dasar mengenai dimensia Mengingatkan kembali Sebetulnya Saya agak Kurang nyaman juga Tapi saya hari ini Saya ada Dua orang yang saya lari virus Dari murid-murid saya Di sini ada dokter Poppy Dan dokter Sheila Begitu ya Mudah-mudahan nanti juga Dia juga bisa Membantu untuk Ngobati masalah dimensia ini Jadi nanti senang sekali Tapi sebetulnya Kenapa saya nggak nyaman Karena sebetulnya ilmu yang Sejati adalah ilmu yang ada di Mbak Tri Ambarwati Yang setiap hari Mbak Julita juga Dan semua yang ada di sini Karena setiap hari Saya lah yang belajar dari mereka-mereka ini Bagaimana sejatinya Merawat dimensia Jadi judul ini Memang saya ambil dari Perspektif saya Sebagai seorang dokter Khususnya psikiater Yang bergerak menangani lansia Ini ilmunya Tapi ilmu tidak akan Berbunyi banyak Tanpa dilaksanakan Dan nanti Ilmu yang sejati Kita akan dengarkan Dari Mbak Tri Ambarwati Apa sih Surveingnya Untuk merawat Dimensia ini Mengenal stadiumnya itu bagaimana Dan apa perasaannya Ketika kita Dokter mengatakan Oh iya nih Moderate Begitu ya Mbak Tri Moderate nih Sovere nih Mbak Julita juga Oke Perkenankan saya Berbicara dari perspektif Seorang dokter Nanti kita mendengarkan Dari perspektif Seorang guru sejati Yang menjalankan Hari-harinya Bapak Ibu sekalian Sejatinya Kalau berbicara Lupa itu Normal Normal Bagian dari Manusia ya Tetapi penting Untuk melihat lebih dalam Karena apa Banyak kondisi Yang dapat Menyerupai dimensia Atau Seringkali dalam kehidupan Sehari-hari Dikatakan Oh ini dimensia kali Begitu ya Contohnya begini Ketika kita keluar dari mal Dan tidak ingat Dimana parkirnya Tadi di lantai apa ya 3A 3B Atau 4 ya Itu adalah hal-hal Yang bisa dimengerti Tetapi Ketika Keluar dari mal Dan tidak ingat Warna mobil Yang kita bawa Dari rumah Apakah yang merah Yang hijau Atau yang biru Itu adalah hal-hal Yang sudah harus Menjadi perhatian Karena apa Karena mobil itu Sudah lama kan Kita punya Ketika mobil itu baru Kalaupun baru Waktu membeli kan Sudah berencana Dan ada preferensi Jadi bukan hal yang Sangat mudah Dilupakan Jadi itulah Kenapa harus Menjadi perhatian Jadi inilah kekeliruan Yang sering kita harus Bandingkan dengan dimensi Tidak hanya warna Mobil dan parkir Misalnya Lupa nama Itu kadang-kadang Wajar Karena sangking Numpuknya Tapi kalau tidak Mengenali anggota Keluarga Kita harus memberikan Suatu hal yang lebih kuat Kenapa ini terjadi Lupa Sedang masak air Sesekali Kita pasti melakukan itu Tapi kalau lupa Menyajikan makanan Yang baru saja Disiapkan Itu sesuatu Kadang sulit Menemukan kata yang tepat Dalam keseharian Atau lupa Hari dan tanggal Bingung dengan jumlah Rekening Atau lupa Berapa ya yang terakhir Salduku di bank Itu kadang-kadang terjadi Tapi Kalau Tidak Tidak nemukan kata Dan ganti kata-kata Yang tidak pantas Atau Lingkungan yang sangat Dikenal tapi tersesat Atau Ditunjukkan angka Sudah tidak bisa membaca angka Itu sesuatu yang harus Diwaspadai lebih Sesekali Kalau umurnya sudah 50 Plus-plus Kadang-kadang Kuncinya di mana Kacamatanya di mana Padahal nyentel Itu sesuatu yang Yang kadang-kadang Sudah mungkin terjadi Dalam kehidupan kita Kalau umurnya sudah 50 tahun Plus-plus Tapi Kalau Serika yang baru dipakai Dimasukkan di freezer Kemudian Nah itu yang sesuatu yang Sangat Harus kita Big question mark Kita kasih tanda tanya besar Dan biasanya Kalau Dalam orang yang masih normal Range normal Mood kita kadang-kadang turun Ketika mengalami suatu peristiwa Yang tidak enak Atau tersinggung Tapi kalau dimensia Seringkali perubahan Sosan hati yang cepat Tanpa alasan Dan Perubahan kepribadian Yang tiba-tiba Dan dramatis Ini harus kita bandingkan Ini yang seringkali terjadi Keseharian Tapi Kita harus tahu Mana yang kira-kira Masih normal Mana yang harus dicurigai Ke arah dimensia Jadi Bicara mengenai dimensia Dimensia itu Topik hangat hari ini Yang diangkat oleh Freya Mbak Julita Dan Azzi Kita akan menemukan Hal yang sama Ini tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu Di seluruh belahan dunia Bahasanya macam-macam Ini yang saya tulis Dari berbagai macam bahasa Ada yang bahasa Hindi Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Rusia Bahasa Vietnam Dan lain-lain Ada yang ngomong Bunama Ada yang ngomong Dimensi Dimensia Dimens Dan lain-lain Pikun Nah kalau orang-orang di Indonesia Mengatakan demikian Apapun sebutannya Dimensia Selalu Kor inti Inti gejalanya adalah Lupa-lupa Bingung Ada perubahan emosi Disertai perubahan perilaku Di semua tempat Ada Bapak Ibu Dimensia Jadi jangan berkecil hati Tidak hanya di Indonesia Bagaimana sih Dimensia dapat terjadi Yang pertama adalah Terjadinya perubahan di otak Mau atau tidak mau Kalau digambarkan Otak kita ini Akan berubah Pertama Bentuknya menjadi lebih kecil Lebih mengkerut Apalagi Ruangan di dalam otak Itu juga berubah Yang namanya Kortexnya itu Kortex itu tempat stimulus Tempat rangsangan Diterima otak kita itu Menjadi lebih Tipis Ventricle itu tempat Aliran-aliran cairan Di otak itu Lebih lebar Jadi tempat otak Untuk memproses juga Semakin lebih sempit Area pemprosesan Memori Hipokampus Semakin mengecil Itu semua Terjadi di otak kita Yang bisa disebabkan Karena proses penuaan Jadi kalau penuaan Sehat sekalipun Akan terjadi seperti ini Hanya waktunya panjang Ada faktor genetik Itu pasti Jadi Yang mempunyai Keluarga Menderita dimensia Keterunan berikutnya Itu rentan Mendapatkan dimensia Atau menderita dimensia Biasanya bergeser Umurnya lebih mudah Sehingga perlu Melakukan modifikasi Gaya hidup Supaya Kerentanan ini Tidak segera menjadi Suatu penyakit Yang muncul Ketiga Ada gaya hidup Aktivitas fisik yang terbatas Dietnya kurang tepat Begitu ya Penggunaan narkoba Itu juga bisa Mencetuskan dimensia Kemudian Yang keempat Adanya faktor psikologis Jadi gejala psikologis Berupa cemas Atau depresi Yang berkepanjangan Itu juga berpengaruh Terhadap Munculnya Zat-zat yang menyebabkan Ketidakseimbangan Dan membuat brain atropi Dan lain-lain Secara Pembuluh darah Juga terganggu Kemudian Yang kelima Adalah penyakit-penyakit fisik Yang diderita seseorang Misal Hipertensi Itu kan berkaitan juga Dengan pembuluh darah Kondisi diabetes Itu juga berkaitan Dengan pembuluh darah Obesitas Stroke Penyakit jantung Kemudian Keradangan Adanya infeksi Infeksi-infeksi khusus Bapak Ibu Nanti ada yang bisa menjadaskan Dimensia Kemudian Gangguan metabolik Misalnya Kurang Vitamin B Anemia Dan penggunaan obat-obat tertentu Itu juga bisa mencetuskan Dimensia Kemudian Lingkungan Dikatakan pendidikan yang rendah Itu relatif Merupakan kerentanan Timbulnya dimensia Mengalami trauma Atau cedera kepala Serta toksin-toksin Ada beberapa toksin Termasuk talium Dan merkuri Ini semua Menyebabkan Kemungkinan Adanya Kesalahan Pembentukan protein Di dalam otak Yang dikenal Kita kenal Kalau di dimensia Istilahnya Tau protein Amiloid protein Dan saat ini TDP43 Dan lain-lain Dan Akan menyebabkan Gangguan vaskuler Serta Kemunduran fisik Semua ini Bapak Ibu Akan menyebabkan Pertama Gangguan kognitif Jadi kemampuan Berpikirnya Sudah berkurang Penubahan Kemampuan mental Dan emosi Serta suasana hati Perubahan Perubahan Perilaku Dan perubahan Kemampuan Fisik Termasuk Dalam melaksanakan Aktivitas harian Yang rutin Dilakukan Inilah semua Penyebab Kenapa Dimensia Bisa terjadi Jadi Sejatinya Dimensia itu Adalah sebuah Sindrom Dalam bahasa Kedokteran Sindrom ini adalah Kumpulan gejala Yang berhubungan Dengan Penurunan kognitif Termasuk Daya ingat Atau memori Bahasanya Penalaran Cara berpikir Mencerna sesuatu Termasuk Keterampilan Berkomunikasi Dan hilangnya Keterampilan Yang diperlukan Untuk melakukan Aktivitas sehari-hari Terjadinya Secara Bertahap Sifatnya Namanya Kronik Progresif Jadi kronik itu Berjalan terus Memburuk Perlahan-lahan Dan sayangnya Tidak bisa disembuhkan Bahasa kami Irreversibel Gaisong balik Bahasa awamnya Jadi Dimensia Tadi saya katakan Disebabkan ada Perubahan struktur Itu bentuknya Di otak Dan Kerja otak Zat-zatnya Kimia otak Juga Terganggu Alzheimer Adalah Jenis dimensia Yang paling umum Tetapi Dimensia Dimensia Tipe campuran Biasanya Campuran Dengan Faskuler Itu sangat Lazim Terutama Di Asia Tenggara Beberapa Penyebab Penurunan Kognitif Bisa Bersifat Reversibel Jadi Tidak Benar-benar Dimensia Misalnya Depresi Yang diobati Jadi pada Waktu depresi Orang punya Gejala Dimensia Tidak Konsen Lupa-lupa Tapi begitu Depresinya Membaik Gejala Tidak Konsen Lupa-lupanya Itu juga Baik Seperti itu Ini yang saya katakan Tadi Sebetulnya Dimensia Itu adalah Payung Yang kita gunakan Untuk menggambarkan Berbagai Gangguan Yang terkait Dengan kognitif Jenisnya macam-macam Yang umum Alzheimer Bapak-Ibu Mesti paham Jadi apa bedanya Doak Alzheimer Dan dimensia Alzheimer Adalah Salah Satu Jenis Dimensia Selain Alzheimer Masih ada yang namanya Dimensia Faskuler Kedua Yang tersering Kemudian Yang ketiga Dan keempat Yang tersering Dimensia Lewibody Dan dimensia Frontotemporal Jadi ini adalah Empat Bintang Yang Jenis-jenis Dimensia Terbanyak Yang lainnya Masih ada Bapak-Ibu Jenis dimensia Yang disebabkan Parkinson Dimensia Yang bisa disebabkan HIV AIDS Dimensia Yang disebabkan Karena Jacob Sindrom Dan lain-lain Jadi masih banyak Tapi kecil Gambaran ini Mungkin lebih menjelaskan Jadi yang paling banyak Itu adalah AD itu Alzheimer Disease Selain itu FAD itu Faskuler Terus Lewibody LB itu MCI itu Mouth Cognitive Impactment Mixed type Cukup besar Dan dari Alzheimer Disease ini Ternyata Yang Paling banyak Dijumpai Itu adalah Moderate Setelah itu Baru mild Begitu ya Hampir sama Sebetulnya Tapi Moderate Lebih banyak Dan severe Itu paling akhir Paling sedikit Dijumpai Gitu Ini kira-kira Keadaan Pasien itu Seperti ini Yang kita jumpai Dalam Keseharian Berikut adalah Gejala umum Seperti tadi Dari video Dari Alzi Sudah gambarkan Saya ulas kembali Sedikit Gejala umum Dimensia Pertama Gangguan Daya Ingat Sulit fokus Yang ketiga Sulit melakukan Kegiatan Yang familiar Yang biasa Sudah dilakukan Terjadinya Disorientasi Dan kesulitan Visio spasial Jadi sering Salah-salah Dan tersesat Yang keenam Adanya gangguan Komunikasi Sulit Mengambil Keputusan Meletakkan Barang Sembarangan Menarik Diri dari Pergaulan Serta adanya Perubahan Perilaku Serta Kepribadian Ini Gejala umum Yang sering Kita jumpai Dalam Pasien-pasien Yang awalnya Di diagnosis Dimensia Ini cuma Memberikan Gambaran Saja Kalau mungkin Bapak Ibu Sudah Sebagian besar Pasti sudah Banyak melakukan Ini gambaran MRI-nya Biasanya dokter Akan meminta Tidak hanya CT scan Tapi MRI Apa bedanya Kalau CT Hanya struktur Yang bisa diketahui Tapi kalau MRI Bisa mengetahui Struktur Sekaligus Gambaran Di dalamnya Itu bisa Diketahui Dengan lebih Detail Itu bedanya Gambaran Radiologisnya Kalau kami Katakan Begitu Sekedar Mengenalkan Sebetulnya Ini loh Area-area Yang terdampak Dimensia Jadi di daerah Depan Biasanya Yang namanya Lobus frontalis Dimana Akan terjadi Gangguan Bahasa Perencanaan Aktivitas Pengorganisasian Aktivitas Belajar Perilaku Kemudian Kapan Ngerem Ngerem Tindakan Dan Kepribadian Itu terganggu Kemudian Tugas Di Lobus Parietal Juga Biasanya Untuk Mengingat Urutan Yang harus kita Lakukan Kalau Mau Mandi Ngapain Aja Itu tugasnya Parietal Indera Tubuh Itu juga Diatur Di sana Berhitung Kemudian Konstruksi Kalimat Subyek Predikat Obyek Kemudian Menafsirkan Apa yang kita Lihat Persepsi Di sana Itu tugasnya Parietal Sedangkan Tugasnya Temporal Di sebelah Kanan Dan kiri Mengingat Kejadian Yang baru-baru Saja Terjadi Itu fokusnya Juga Dimensi Mempelajari Hal-hal Baru Kemudian Mengingat Memori Visual Atau Wajah Dan Memori Verbal Atau Nama Serta Perhatian Itu Terganggu Itu tugasnya Lobus Temporal Dan Lobus Oksipital Itu di belakang Ini Dekat Tengkok Kita Ini Tugasnya Memproses Informasi Warna Bentuk Dan Gerakan Jadi Terlihat Jelas Dimensi Itu Gejalanya Pada Seluruh Lapangan Otak Mulai Daerah Depan Yang Paling Utama Frontal Daerah Atas Parietal Kanan Kiri Temporal Serta Bagian Belakang Oksipital Tidak Ada Yang Tidak Terganggu Kenapa Gejalanya Berupa Kumpulan Gejala Tidak Bisa Cuma Gangguan Memori Ini Yang Saya Katakan Tadi Beberapa Jenis Dimensi Yang Common Alzheimer Alzheimer Itu Paling Banyak Dan Disebabkan Munculnya Protein Patologis Di Otak Yang Disebut Amiloid Tau DLB 43 Dan Lain Lain Kassnya Onsetnya Itu Bertahap Bahasanya Kami Slowly But Sure Pelan Meyakinkan Memburuk Biasanya Orang Menjadi Bingung Sering Lupa Nama Orang Tempat Dan Janji Pada Acara Acara Penting Terdapat Perubahan Suasana Hati Karena Sebetulnya Kenapa Moodnya Jadi Berubah Karena Dia Merasa Sulit Untuk Mengingat Kemudian Karena Itu Biasanya Lebih Menarik Diri Karena Dia Tidak Percaya Diri Karena Sudah Lupa Lupa Takut Orang Tau Dia Sudah Mulai Pikun Dan Ada Hambatan Berkomunikasi Dan Aktivitas Harianya Akan Sulit Day By Day Itu Alzheimer Kadang-kadang Keluarga Tidak Menyadari Tiba-tiba Memburuk Saja Oh Iya Iya Kalau Ditanya Seperti itu Sudah Agak Lama Tapi Akhir-akhir Ini Memberat Seperti itu Yang Kedua Dimensia Vaskuler Problem Utamanya Adalah Masalah Dalam Aliran Darah Ke Otak Ini Terjadinya Kasnya Namanya Fenomena Stepwise Jadi Kayak Turun Kayak Anak Tangga Memburuk Stabil Ada Serangan Stroke Lagi Memburuk Seperti itu Bisa Vaskuler Ini Terjadi Bersama Alzheimer Dikatakan Mixed Time Pada Dimensia Vaskuler Masalah Utamanya Adalah Biasanya Kecepatan Berpikir Konsentrasi Dan Komunikasi Disertai Gangguan Depresi Karena Kesulitan Tadi Konsentrasi Dan Komunikasi Kalau Adanya Gejala Stroke Seperti Gejala Stroke Pada Umumnya Disertai Keleman Fisik Atau Kelumpuhan Itu Mengenai Yang Kedua Dimensia Louis Body Ini Saya Kenalkan Ini memiliki Karakter yang Hampir Sama Dengan Penyakit Alzheimer Dan Parkinson Disebabkan Karena Adanya Gumpalan Protein Di Sel Saraf Yang Membuat Kerjanya Sel Saraf Mulit Mulit Untuk Merencanakan Masa Depan Dan Mengkoordinasikan Apa yang dia Mau Proses mental Yang dia Mau Memiliki Karakteristik Seperti Penyakit Parkinson Termasuk Lambat Gerakannya Kaku-kaku Ototnya Gemetar Terseyok-seyok Kadang-kadang Suaranya Menjadi Gemetar Dan Wajahnya Menjadi Dangkal Gak Ada Ekspresi Seneng Sedih Cemas Bahagia Sama Gitu Ya Kemudian Inilah yang membuat Karena overlapping Dengan penyakit-penyakit Tertentu Membuat Dimensial Wee Body Ini agak Sulit Didiagnosis Belum lagi Bingungnya itu Naik turun Kadang Bingung Kadang Enggak Kadang Bingung Kadang Enggak Dan Kadang-kadang Sangat cepat Perubahannya Dimensial Wee Body Ini sensitif Terhadap Suatu Pengobatan Dengan Obat-obat Antisikotik Karena perilakunya Dan Yang Paling Menonjol Yang Menggelisahkan Menyusahkan Dari dimensia Jenis ini Adalah Waham Dan halusinasi Paranoid Biasanya Gambarannya Pasien itu Merasa Barang Uang Bendanya Dicuri Orang lain Ini Dimensial Wee Body Dan Dimensia Frontotemporal Ada beberapa Orang Menyebutkan Peak Disease Penyakit Peak Ini Penyebabnya Adalah Kerusakan Pada daerah Otak Bagian depan Frontal Itu Dan daerah Samping Sehingga Respon Dan Respon Emosional Dan Keterampilan Bahasanya Yang sangat Terganggu Pada Dimensia Frontotemporal Ini Seringkali Dimulai Dengan Perubahan Perlakunya Dulu Bapak Ibu Dibanding Gaya Ingatnya Kalau Alzheimer Tadi Gaya Ingatnya Dia Juga Mengabaikan Kebersihan Semakin Cruel Sadis Kesadaran Sosialnya Kurang Tidak Bisa Menahan Diri Atau Ini Pantas Tidak Pantas Tidak Punya Lagi Remnya Dan Perlakunya Menjadi Aneh Dan Tidak Pantas Dia Tidak Bisa Berempati Atau Merasakan Perasaan Orang Lain Jadi Kalau Maki Maki Tidak Peduli Orang Sedih Tersinggung Atau Yang Lain Tidak Kemudian Ada Kesulitan Bahasa Yang Cukup Bermakna Dan Respon Emosi Dan Sangat Ruamah Melebihi Yang Dulu Ramah Berlebihan Lebai Jadi Perlakunya Sudah Sangat Akrab Sok Dekat Dan Sertai Impulsivitas Dan Kalau Mau ngomong Kasar Kasar Tidak Ada Remnya Lagi Agresif Sampai Mukul Dan Dia Mempunyai Ratu-rutinitas Baru Yang Berkembang Dan Merugikan Seperti Kompulsi Atau Gerakan Berulang-ulang Seperti Itu Runtutemporal Jadi Di sini Daya Ingatnya Relatif Masih Lumayan Baik Tetapi Bahasa Emosi Serta Kepantasannya Itu yang Terganggu Ini Gambaran Faktor Resiko Jadi Setelah Saya Jelaskan Di depan Pertama Usianya Semakin Lanjut Semakin Mungkin Mengalami Adanya Di White Keluarga Dengan Alzheimer Disease Tingkat Pendidikan Yang Rendah Mengalami Jadera Kepala Sindroma Down Kalau Ada Anak Dengan Sindroma Down Maka Keterunannya Sangat Mungkin Untuk Menderita Dimensia Dan Faktor Lingkungan Yang Kurang Sehat Termasuk Gaya Hidup Berikut Perjalanan Dimensia Dari Tahapan Namanya Sebelum Sebelum Bisa Dideteksi Secara Kedokteran Namanya Praklinis Jadi Puanjang Bapak Ibu Perjalanannya Dikatakan Untuk Tahap Praklinis Saja Mulai Dari Stage Satu Dan Dua Disini Sebetulnya Sudah Terjadi Tumpukan Protein Abnormal Tetapi Masih Sangat Sedikit Dan Sialnya Bapak Ibu Protein Ini Susah Dideteksi Dengan Tes Laboratorium Biasa Jadi Saat Ini Perkembangan Dunia Kedokteran Belum Bisa Mendeteksi Pada Tingkat Yang Lebih Kecil Kita Bisa Mendeteksinya Lewat PET Scan Tapi PET Scan Saat Ini Belum Lazim Digunakan Untuk Pelayanan Tetapi Masih Sebatas Digunakan Untuk Penelitian Dan Pendidikan Jadi Memang Ini Sangat Sulit Jadi Sebetulnya Tidak Ujuk Ujuk Lama Tahap Yang Preklinik Ini Sudah Mulai Ada Tumpukan Dan Sudah Mulai Sedikit Ada Perubahan Volumen Hipokampus Tapi Sangat Ringan Sehingga Kalau Dilihat Pada MNI Konvensional Biasa Yang Ada Saat Ini Belum Terlihat Kita Milimeternya Itu Masih Normal Normal Karena Tidak Terlalu Bisa Detail Sampai Stage Tiga Bahkan Nah Pada Stage Tiga Sebelum Tahap Klinis Klinis Mulai Tahap MCI Mild Cognitive Impairment Ini Sebetulnya Ada Sudah Mulai Ada Gejala Kognitif Yang Lebih Jelas Tapi Sangat Ringan Kalau Pada Pendidikan Yang Tinggi Ini Seringkali Tidak Bisa Terdiagnosis Karena Tersamarkan Oleh Pengetahuan Dan Kompensasi Yang Bisa Dilakukan Oleh Seorang Pasien Baru Ketika Memasuki Mild Cognitive Impairment Ini Semakin Lebih Jelas Sebetulnya Mulai Ada Gangguan Lupa Lupa Tadi Tapi Masih Bisa Kalau Diberikan Pertunjuk Masih Bisa Mengingat Lebih Baik Di Sini Volume Hipokampusnya Di Dalam Otak Semakin Mengecil Dan Karena Di Indonesia Ini Termasuk Mahal Untuk Pemeriksaan MRI Jadi Tidak Bisa Sering-sering Dilakukan Jadi Kadang-kadang Sudah Kita Tidak Bisa Lihat Perubahannya Dengan Baik Kadang-kadang Sudah Loncat Sudah Sangat Jelek Mulai Setelah MCI Kita Tidak Lakukan Sesuatu Terus Ning-gelinding Ke arah Alzheimer Disease Yang Ringan Sedang Hingga Berat Nanti Di Belakang Kita Lihat Stadium By Stadium Jadi Panjang Nanti Kita Lihat Berapa Belas Tahun Terjadinya Ini Bukan Bulanan Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Wow Betapa Sulit Untuk Melihat Protein Itu Jadi Sangat Sangat Lama Dan Saat Ini Biomarker Ini Belum Bisa Tertangkap Dengan Pemeriksaan Rutin Sederhana Itu Yang Menyulitkan Berikut Perkembangan Gejala Dimensia Gangguan Mood Itu Sejatinya Duluan Ini Nanti Saya Pakai Annotation Jadi Mood Itu Duluan Tapi Terus Menghilang Tapi Kalau Gejala Kognitif Gangguan Memori Berbahasa Itu Terus Memburuk Ini Gambarnya Gangguan Fungsional Juga Terus Tambah Lama Tambah Menurun Nah Gangguan Perilaku Itu Bisa Muncul Di Tengah 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 Perilaku Sulit Itu Bisa Muncul Di Tengah Tengah Tapi Bisa Menghilang Itu Gambar Kenapa Kalau Ngomong Kok Terus Terusan Kadang Baik Kadang Enggak Ini Yang Menyebabkan Gangguan Berlaku Di Tengah Tengah Mood Bisa Mendahului Beberapa Belas Tahun Sebelum Dimensia Ditegakkan Kita Lihat Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Bapak Ibu Kita Akan Melihat Dan Belajar Bersama Ini Sebetulnya Nol Ini Terdiagnosis Dimensia Bahkan Beberapa Beberapa Tahun Sebelumnya Sudah Tampak Depresinya Penarikan Diri Kadang-kadang Ada ide-ide Pengen bunuh Diri Curiga-curiga Kemudian Gangguan Tidur Kecemasan Ini Mulai Tapi Ringan Mood Swing Labilitas Emosi Yang Begitu Berat Biasanya Terjadi Diagnosis Karena Mood Change Labilitas Yang Memen Ini Biasanya Membawa Pasien Ke Dokter Baru Setelah Itu Labilitas Yang Semakin Nemen Jalan-Jalan Terus Ilang Bolak-balik Gelisah Semakin Wahamnya Semakin Jelas Seringkali Disertai Gangguan Seksual Yang Berubah Halusinasi Sampai Menyerang Orang Itu Terjadi Setelah Diagnosis Ini Ini Mengenai Gangguan Perlakunya Jadi Betapa Sebelumnya Sudah Ada Tanda-tanda Tapi Orang Indonesia Kalau ada Sosial Withdrawal Depresi Ringan-ringan Itu Ya Udahlah Wajar Jadi Seringkali Agak Late Untuk Terdiagnosis Itu Ya Nah Berikut Kumpulan Gejala Gangguan Perlaku Pada Dimensia Agresif Mulai Kata-kata Sampai Fisik Menarik Diri Sudah Males Melakukan Apa-apa Sampai Motivasinya Kurang Sedih Menangis Merasa Gak Punya Harapan Gak Percaya Diri Cemas Merasa Bersalah Halusinasi Waham Serta Gangguan Sering-sering Salah Orang Serta Yang Menggelisahkan Wondering Berjalan Terus Bengong Kalau ditanya Gak Tahu Apa Gelisah Tindakannya Berulang-ulang Seperti nanya Lima Menit Sekali Nanya Pada Pertanyaan Yang Sama Berpakaian Melepas Pakaian Yang Juga Kadang-kadang Gak Tepat Milihnya Gak Tepat Kadang-kadang Berlapis-lapis Disertai Gangguan Tidur Ini Kelompok Gejala Gangguan Perlaku Pada Dimensia Yang Harus Kita Waspadai Dan Kita Mengerti Kemampuan Fungsional Juga Perlahan Akan Menghilang Ini Yang Saya Tunjukkan Kalau Skor MMSE Ini Salah Satu Alat Digunakan Untuk Screening Dimensia Pasti Bapak Ibu Sudah Paham Yang Normal Kan 30 Kalau 25 Sudah Ada Gangguan Pertama Masih Bisa Janji-janjinya Lupa-lupa Tapi Masih Bisa Pakai Telepon Masih Bisa Nginget Obat Makanan Masih Bisa Tapi Terus Perlahan Menurun Sudah Lama-lama Sudah Semakin Kurang Disini Sudah Gak Bisa Lagi Telepon Pertamanya Masih Bisa Pakaian Dan Menyisir Lama-lama Sudah Gak Bisa Masih Bisa Melakukan Hobi Lama-lama Gak Bisa Sampai Makan Sebagai Sesuatu Kemampuan Yang Kita Punyai Sejak Kecil Dan Berjalan Lama-lama Kita Sudah Kehilangan Jadi Kemampuan Funksional Ini Lama-lama Akan Semakin Tidak Dipunyai Dimensial Ini Kita Akan Kupas Stadium Supaya Bapak Ibu Jelas Disini Saya Sudah Jelaskan Stadium Satu Berupa Karakter Klinik Disini Diagnosisnya Apa Lamanya Berapa Lama Sama Nilai MMSE Kalau Dilakukan Pemeriksaan Biasanya Dokter Sela Dokter Popi Di rumah Sakit Dan Di Poligiriatri Ini Nilai Yang Selalu Dievaluasi Kalau Stadium Satu Tidak Ada Masalah Semuanya Masih Oke Normal Maka Nilai MMSI Antara 29 Sampai 30 Stadium 2 Ada Keluhan Subjektif Dari Pasiennya Pasien Merasa Kok Angel Menemukan Rumahnya Biasanya Aku Sudah Jalan Disitu Disebutkan Gangguan Kognitif Kognitif Secara Subjektif Lama Ini Bisa Berlangsung 15 Tahunan Bisa Sampai Demikian Tapi Kalau Ada Komponen Faskulernya Ini Bisa Terdiskon Dengan Cepat Nelai MMSI Masih Sekitar 29 Kemudian Kalau Stadium 3 Ada 7 Stadium Ya Bapak Ibu Mulai Ada Gangguan Dalam Melakukan Pekerjaan Yang Membutuhkan Perencanaan Atau Pekerjaan Yang Kompleks Beberapa Pekerjaan Yang Membutuhkan Prosedur Keterampilan Tertentu Ini Dilihat Oleh Orang Orang Sudah Oh Ya Rada Sulit Kayaknya Rada Enggak Benar Pekerjaannya Secara Objektif Orang Luar Bisa Mengamati Kalau Subjektif Keluhan Dari Pasien Kalau Objektif Orang Luar Bisa Mengamati Ini Yang Disebut Gangguan Kognitif Ringan Atau Mild Cognitif Impartment Bisa Berlangsung Hingga 7 Tahun Nilainya Sudah Melorot MMSI Tapi Masih Rentang 24 Sampai 27 Stadium 3 Stadium 4 Stadium 4 Itu Mulai Membutuhkan Bantuan Dalam Tugas-tugas Yang Kompleks Misalnya Menangani Perencanaan Keuangan Perencanaan Belanja Sudah Sulit Mulai Harus Dibantu Ini Sudah Masuk Dalam Dimensia Ringan Kondisi Ini Bila Terjaga Baik Bisa Berlangsung Sampai 2 Tahun Nilai MMSI Melorot Menjadi 19 Sampai 20 Saja Kemudian Kalau Jatuh Ke kondisi Lebih Berat Kita Masuk Stadium 5 Dimana Untuk Memilih Pakaian Yang Tepat Jadi Kalau Ke kantor Pakai pakaian Kantor Misalnya Kalau Di luar negeri Musim salju Pakai mantel Itu membutuhkan Bantuan Misalnya Kalau kita Mau Ikut Pengajian Harus Pakai Kerudung Pakainya Harus Lengan Panjang Seperti Seperti Itu Itu Butuhkan Bantuan Dia Termasuk Dalam Dimensia Sedang Bisa Berlangsung Hingga 18 Bulan Nilai MMSI Biasanya Berkisar 15 Dua stadium Terakhir Ini yang Memberikan Beban Nanti bisa Kita lihat Dari caregiver Betul-betul Melihat Stadium 6 Stadium 6 Ini Masuk Ke Bagian Teringan Dari Dimensia Berat Namanya Moderate Severe Dimensia Jadi Sudah Dimensia Berat Tapi Masih Awal Stadium 6A Itu Membutuhkan Bantuannya Dalam Berpakaian Nilai MMSI 9 Bisa Berlangsung 5 Bulan Stadium 6B Itu Membutuhkan Bantuan Dalam Mandi Yang Bersih Nilai MMSI Semakin Turun 6C Membutuhkan Bantuan Menggunakan Toilet Atau Membutuhkan Alat Misalnya Toilet Menyiram Menyalakan Shower Stadium 6D Ini Terjadi Inkontinensia Urin Mulai Ngompol-ngompol Nilai MMSI 3 Dan Stadium 6E Yang Berat Inkontinensia VSS Jadi Mulai Ngebrok Secara Empirical Jadi Peneliti Secara Ilmu Bisa Berlangsung Hingga 10 Bulan Dengan Nilai MMSI Sudah Mendekati Tidak Ada 1 Nilai MMSI Itu 30 Tertinggi Ini 1 Itu Stadium 6 Jadi Sudah Masuk Dimensia Berat Yang Paling Ringan Dan Stadium Akhirnya Stadium 7 7 Itu 7A Mulai Gangguan Dalam Kemampuan Bicaranya Dia hanya Mampu Mengenali Atau Mengucapkan Beberapa Kata Tidak Lebih Dari 6 Ini Sudah 0 Nilai MMSI 7B 7B Kata 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 Yang Dapat Diingat Terbatas Pada Kata Tertentu Satu Atau Dua Kata Saja Stadium 7C Sudah Tidak Bisa Berjalan Kehilangan Kemampuan Berjalan Stadium 7D Sudah Semakin Berat Duduk Sudah Tidak Bisa Jadi Hanya Berbaring Di Tempat Tidur Tapi Masih Bisa Gula Gulik Yang 7D Bisa Menggerakkan Badan Stadium 7E Sudah Tidak Bisa Lagi Merespon Emosi Tersenyum Sudah Sulit Sekali Dan Stadium Akhirnya 7F Kemampuan Mengangkat Kepala Menggerakkan Kepala Sudah Hilang Jadi Semua Fungsi Kehidupan Membutuhkan Bantuan Sepenuhnya Secara Empirikal Dalam Studi kami Di kedokteran Bisa berlangsung 12 bulan Atau bahkan Lebih Jadi Bapak Ibu Durasi Ini secara Empirikal Yang terjadi Yang biasanya Kami sudah Amati Sekian Lama Tapi Pada Kenyataannya Bisa Terjadi Perbedaan Modifikasi Apalagi Kalau Disertai Komponen Vaskuler Jadi Semakin Cepat Bisa Perburukannya Berikut Prinsip Intervensi Pada Dimensi Satu Mengoptimalkan Terapi Obat Dan Non-obat Dan Yang penting Nanti kita Lihat Algoritmen Non-obat Dulu Serta Seorang Dokter Itu Juga Harus Memberikan Edukasi Dan Dukungan Terhadap Keluarga Karena Ujung Tombak Pelayanannya Adalah Di Keluarga Seperti Dikatakan Pada Textbook Kedokteran Tempat Terbaik Merawat Lansia Memang Di Keluarga Hingga Akhir Hayatnya Dan Ini Harus Tiga Hal Yang Bisa Dikelola Komponen Kognitif Jadi Harus Latihan Latihan Mengelola Gangguan Perlakunya Mesti Waham Halusinasi Gelisah Gangguan Tidur Dan Serta Kemampuan Fungsionalnya Harus Tetap Terpelihara Semandiri Mungkin Hal Ini Semua Tujuannya Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Serta Keluarganya Ini Algoritma Yang Kita Bisa Lakukan Jadi Pertama Pasti Bukan Intervensi Obat Dulu Tapi Intervensi Psikososial Bagaimana Melakukan Assessment Pada Keluarga Dimana Keluarga Diajarkan Untuk Melatih Untuk Mempertahankan Fungsi Baik Fungsi Kognitif Maupun Kemandirian Dan Kalau Sudah Harus Dilakukan Intervensi Obat Kita Harus Bedakan Penyakit Alzheimer Vaskuler Yang Tadi Saya Sebutkan Lewy Body Dimensia Atau Frontotemporal Ingat Faktor Resikonya Adakah Hipertensi Dislipidemi Atau Kolesterolnya Tinggi Diabetes Dan Bagaimana Kondisi Darah Kita Tentukan Ringan Sedang Berat Dan Kita Pilihkan Obat Anti Dimensia Seperti Dikatakan Tadi Pada Video Alzi Obat Tidak Menyembuhkan Dimensia Tapi Menghambat Progresifitas Dimensia Seringkali Harus Juga Diberikan Terapi Untuk Perilakunya Untuk Mengatasi Kondisi Agitasi Gelisah Agresi Menyerang Dan Psikosis Itu Gangguan Jiwa Berat Atau Awam Mengistilahkan Seperti katanya Seolah-olah Gila Padahal Memang Perilaku Halusinasi Dan Wahamnya Karena Kerusakan Otaknya Atau Ada Kondisi Depresi Serta Cemas Itu Sering Diberikan Obat Obat Tetapi Tetap Harus Mengoptimalkan Dulu Intervensi Non-obat Nah Ini Prinsip Terapi Pada Tiap-tiap Tahap Untuk Pada Kondisi Saya Pakai Anode Dulu Biar Lebih Jelas Pada Kondisi Yang Normal Kita Hanya Kontrol Faktor Risiko Baik Diabetes Hipertensi Kolesterol Seperti Itu Tapi Kalau Sudah Mulai Ada MC Gangguan Dimensial Yang Ringan Tadi Kita Optimalkan Dulu Latihan Otak Senam Otak Salah Satunya Nah Kalau Sudah Mulai Masuk Diagnose Alzheimer Disis Pada Kondisi Yang Ringan Kita Bisa Tambahkan Obat-obat Antidimensia Di Sini Semakin Fungsionalnya Semakin Turun Kita Bisa Mengkombinasikan Beberapa Kalau Ada Gangguan Perilaku Kita Bisa Gunakan Antisikotik Antidepresi Dan Anticemas Kemudian Kalau Pada Tahap Akhir Kita Juga Harus Evaluasi Obat-obat Yang Kita Bisa Gunakan Dengan Interaksi Seminimal Mungkin Sehingga Pasien Dapat Meninggal Dengan Bermartabat Itu Kira-kira Perjalanan Terapinya Kemudian Penting Sekali Melakukan Terapi Seawal Mungkin Supaya Hasil Terapinya Penurunannya Bisa Kita Hambat Tidak Apa-apa Kalau Kita Melakukan Agak Tunda Tapi Hasilnya Tidak Sebaik Pada Terapi Awal Dan Semakin Tidak Baik Sudah Kalau Tidak Diterapi Melorot Semakin Cepat Seperti Garis Merah Tadi Kenapa Kita Harus Mengobati Dan Mendiagnosis Sedini Mungkin Karena Kalau Bisa Di Intervensi Sedini Mungkin Kita Bisa Memilihkan Terapi Yang Seminimal Mungkin Untuk Memberikan Kualitas Hidup Yang Baik Dan Ternyata Intervensi Dini Mempunyai Efek Positif Pada Keluarganya Karena Dengan Dini Di Di Diagnosis Dilakukan Edukasi Yang Benar Sehingga Keluarga Semakin Tahu Apa Yang Dilakukan Dan Yang Paling Penting Membuat Pilihan Perawatan Dan Merencanakan Masa Depan Termasuk Pengampuan Dan Surat Wasiat Serta Hal Ini Dapat Menunda Institusionalisasi Pasien Ke Nursing Home Atau Kalau Di Indonesia Disebutnya Panti Werdah Ini Caring Trajectorinya Jadi Kita Ini Meningkatkan Kegiatan Seperti Ini Selain Untuk Meningkatkan Pengetahuan Keluarga Dengan Orang Dimensi Yang Punya ODD Juga Memberikan Awareness Pada Komunitas Sehingga Ketika Kita Melakukan Perawatan Resiko Rendah Apa Yang Harus Kita Lakukan Itu Kita Paham Jadi Ketika Kita Sudah Beralih Ke Kondisi Yang Lebih Moderate Atau Severe Kita Juga Paham Apa Yang Kita Lakukan Sehingga Kita Dapat Memberikan Kebutuhan Lansia Hingga Akhir Hayat Serta Mempersiapkan Keluarga Untuk Menghadapi Duka Cita Karena Kehilangan Orang Yang Disayang Baik Terima kasih Itu yang Bisa Saya Berikan Untuk Mengenalkan Dan Mengingatkan Kembali Dimensia Dari Perspektif Ilmu Kedokteran Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Kembalikan Ke Kak Freya Terima Kasih Banyak Dokter Erika Saya Beri Tepuk Tangan Virtual Dulu Ya Dok Sekarang Tidak Satu Ruangan Dok Biasanya Kita Kalau Ada Sharing Penyeluhan Sebelum Pandemi Kan Satu Ruangan Dok Oke Baik Saya Sudah Melihat Di kolom Chat Ini Cukup Banyak Pertanyaannya Sepertinya Memang Sangat Antusias Dengan Penjelasan Dokter Erika Yang Terstruktur Dan Ilmunya Ini Banyak Sekali Saya Sudah Bergabung Di Alzi Dari 2019 Tapi Setiap Hari Rasanya Selalu Belajar Hal Baru Apalagi Yang Baru Bergabung Di Webinar Ini Tapi Tahan Dulu Bapak Ibu Karena Kita Akan Melakukan Sesi Tanya Jawab Nanti Di Akhir Setelah Kita Mempelajari Materi Tentang Mengenal Apa Itu Demensia Sampai Dengan Prinsip Intervensi Kita Akan Sharing Dulu Dengan Yang Berpengalaman Langsung Seperti Kata Dokter Erika Tadi Dengan Caregiver Untuk Mamanya Yaitu Kak Tri Ambar Wati Selamat Siang Kak Selamat Siang Kak Tri Nah Disini Pasti Belum Semuanya Kenal Dengan Kak Tri Boleh Nggak Saya Mewakili Yang Ada Disini Meminta Kak Tri Untuk Memperkenalkan Diri Dulu Kemudian Juga Secara Garis Besarnya Kira-kira Selama Ini Gimana Gambaran Dalam Merawat Mama Baik Terima Kasih Kak Fria Atas kesempatan Yang diberikan Untuk Saya Pada Siang Hari Ini Saya Ijin Share Screen Dulu Boleh Silahkan Kak Terlihatan Ya Ya Sudah Terlihat Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Semuanya Dokter Erika Kak Fria Kak Jul Dan Juga Pengurus Pusat Alzi Ada Semua Ini Ada Kak Diwai Kak Mike Dan Semuanya Banyak Hari ini Ngumpul Di Webinar Kita Terutama Karena Ada Dokter Erika Yang Tadi Udah Menyampaikan Banyak Hal Yang Saya Langsung Ter Apa Ya Dok Langsung Trenyuh Mengingat Oh Iya Benar Ini Tahapan Yang Memang Sudah Kita Lalui Jadi Saya Mulai Aja Nama Saya Tri Ambarwati Dan Saya Ini Bersama Kakak Saya Ini Ya Ada Kakak Saya Dua Kemudian Saya Dan Adik Saya Ini Kami Berempat Ini Merupakan Caregiver Bagi Ibu Saya Yang Sekarang Berusia 77 Tahun Teman Tent 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 Betul Katri Tidak Tidak Apa Kak Jadi Katri Empat Bersaudara Tadi Kak Iya Betul Nah Berempat ini Kita Bahu Membahu Berawat Ibu Bahkan Adik saya Yang Kecil ini, ini akhirnya pindah dari Balikpapan, beberapa bulan yang lalu, pindah ke Sulabaya karena ingin ikut merawat ibu. Gitu. Jadi, pokoknya kita ini, berempat ini bersatu padu deh, pokoknya. Ya, jadi ibu saya kan sekarang usianya 77 tahun. Nah, kami tuh melihat bahwa sejak almarhum ayah saya meninggal pada tahun 2012, ini kondisi fisiknya ibu ini semakin menurun. Terutama, kalau kita nggak salah ingat itu di tahun 2016. Itu kenapa sama seperti yang tadi dokter Erika sampaikan, bahwa mulai lupa-lupa. Nah, lupa-lupa bingung itu adalah merupakan gejala-gejala demensia ya. Atau tadi dokter sampaikan adalah nah, ini yang dialami oleh ibu saya. Beliau mulai lupa mengonsumsi obat, padahal ibu saya ini kan menderita diabetes, diabetes, kemudian sakit jantung koroner, kemudian, dan itu diabetesnya tuh juga kena ke mata, sehingga mulai katarak gitu. Tetapi kemudian beliau itu takut kalau dioperasi, sehingga sudah pernah mengoperasi katarak, takut, akhirnya keluar lagi dari ruang operasi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kualitas hidup beliau juga semakin menurun kalau menurut kita, yang kita pantau gitu. Nah, selain berempat tadi ya, Kak Freya dan juga semuanya, hari ini juga ternyata banyak saudara-saudara saya yang hadir loh, Kak Freya, di webinar ini karena semua pengen tahu gitu tentang bagaimana menangani ODD orang dengan demensia. Oke, saya lanjut. Kemudian kami juga dibantu suster ya, dalam menjaga ibu gitu. Nah, ibu saya itu memang sudah rutin minum obat jantung, kemudian obat diabetes, obat mata ya, tapi kemudian ada suatu saat di mana kemudian ibu saya itu terkena lagi stroke ya, yang akut stroke. Kalau menurut dokter, hasil MRI-nya ini tanggal 23 Agustus 2019. Nah, sebelum 2019 sebenarnya setelah kondisi fisik ibu saya itu menurun, terus sering lupa, karena lupa minum obat itu makanya akhirnya sempat kena stroke gitu. Sebenarnya saya setiap pagi sebelum kami memakai jasa suster ya, itu saya itu selalu menyiapkan obat untuk obat pagi sama obat siang sebelum saya ke kantor. Tapi kemudian beberapa hari saya lihat loh, kok obatnya nggak diminum, ternyata lupa gitu. Nah, itu tadi yang sudah mengarah ke demensia, bahwa lupa-lupa, terus bingung. Pas ditanya, tadi minum obat ya? Minum? Tapi kok ini ada? Oh, gitu ya? Nah, kayak gitu. Akhirnya terus saya sama kakak saya yang cewek sama Ria ini, terus kemudian kita mikir gitu ya, ada nggak sih tempat untuk yang kita bisa cari tahu gitu, tentang demensia kan? Terus akhirnya, kita coba-coba tuh, ketemu sama situs Alzi. Ketemu situs Alzi. Sempat juga ada teman yang bilang, eh kalau mau tahu tentang demensia itu ada namanya Alzi, Alzheimer Indonesia gitu. Akhirnya tuh kita bela-belain kan, karena di Surabaya nggak ada, kita bela-belain ke Malang. Ini Juli nih, saya ingat Juli 2018. Kita ke Malang tuh, akhirnya ketemu Mbak Tita ya, yang korwilnya Malang. Terus kita ikut, oh kok demensia itu seperti ini ya? Akhirnya kita banyak belajar dari situ. Terus kita ikut lagi, ada Symposium Internasional, ada Kak Diwai juga, saya lihat waktu itu ya. Oh ternyata kayak gini, kita takjub gitu. Sampai akhirnya kemudian kita bergabung dengan Alzi, yang korwil Surabaya ada Mbak Jul gitu, di 2019. Nah saya balik lagi, di sini kemudian, apa sih yang penurunan seperti apa yang dialami oleh ibu saya gitu? Ibu saya dulunya masih bisa berkomunikasi gitu ya. Masih bisa, ini lagi lebaran nih, masih bisa bagi-bagi duit gitu. Masih bisa senyum-senyum, masih bisa piknik, ini kita masih sempat kebalik papan, ke rumah adik saya gitu ya. Nah tapi sekarang, seiring dengan waktu gitu ya, kurang lebih dari 2016 ke 2021 ini, sekarang kondisi beliau kurang lebih seperti ini gitu. Hanya bisa duduk di kursi roda, terus lebih banyak tidur gitu ya. Terus tadi juga dokter Erika kan sampaikan, ada halusinasi ya dok. Nah ini, sering sekali ibu saya itu, bertanya yang berulang-ulang, itu si ini sudah makan gitu. Oh sudah, si ini mana? Sekolah. Nanti nanya lagi. Kan tadi, awalnya kita bilang gini, loh kan tadi kan udah dijawab, kan sekolah gitu. Nah, tapi dengan bergabung dengan ALSI, nambah banyak pengetahuan, kita akhirnya tahu bahwa kita nggak boleh menjawab seperti itu gitu. Kalau nanya ya jawab lagi aja. Nanya jawab lagi aja, sampai nggak ditanya gitu. Atau kita ngalihkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Nah, dan sering juga menjawab, apa, Mosef, sering juga ada pertanyaan terkait orang-orang yang sudah tiada. Ibu saya ini, belakangan semakin sering gitu, terutama di, tiap pandemi ini ya, di pandemi ini, karena memang kan kita udah nggak pernah keluar rumah gitu. Dokter pun, by Zoom gitu. Nah, sering tuh, si ini mana, tapi yang ditanya itu orang-orang yang sudah nggak ada gitu. Nah, itu juga berkat pengetahuan yang diberikan oleh ALSI, kita tuh ya bisa kayak nyelimur gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi, kita nggak jawab bagaimana-bagaimana, tapi atau kalian juga kita bilang, oh, ini kan sudah meninggal tahun ini. Ibu ingat kan? Oh, ya ingat. Ingat-ingat. Tapi abis itu sedih, nah, kita coba ceriakan lagi. ada lagi halusinasi. Seperti tadi dokter Erika juga sampaikan ya, halusinasi itu sering banget gitu. Karena mungkin pernah trauma, ibu saya kan emang berapa kali, karena stroke, akhirnya masuk ICU. Terus, nah, sekarang sering mengira berada di rumah sakit gitu. Ayo pulang-pulang. Pertama, kita kan takut ya, loh pulang-pulang kemana gitu. Ini waktu belum tahu ilmunya dari Alzi. Waduh, jangan-jangan sudah waktunya pulang. Kan sedih ya gitu ya, ya dokternya. Eh, ternyata pulang ini maksudnya, oh, ternyata beliau mengira lagi di rumah sakit, minta pulang. Oh, alah gitu. Tiwas kita mistis gitu. mau minta pulang, aduh. Kan gitu kan. Oh, ternyata enggak. Oh, ini semua karena berkat Alzi yang sudah ngasih kita, banyak banget pengetahuan gitu. Alzi dan kemudian dari caregiver meeting, berapa kali kita kan caregiver meeting sama dokter Erika, dan kasih ilmu-ilmunya gitu. Nah, sampai sekarang itu yang kita pakai gitu. Dan ini saya sangat senang banget, saya dan juga kakak saya dan adik saya, kita suka senang sekali karena bisa bergabung dengan Alzi, bisa dapat pengetahuan, bagaimana kalau ibu tidak tidur beberapa hari gitu. Yaudah, enggak apa-apa, mau diapain lagi kan ya dok ya. diikuti aja gitu, jadi gantian. Tapi memang terutama suster ya, karena yang sebenarnya yang 24 jam itu kan suster. Kita yang menemani gitu. Itu menemani. Oh iya, kan kita juga pernah diberitahu untuk membuat ini, kayak jurnal. Jurnal. Jadi selain mencatat ini, tensi, kemudian gula darah gitu. Penting juga untuk mencatat kelihatan atau aktivitas gitu. Jadi kita minta tolong suster, Sus nanti coba dicatat ya, Sus, ibu tuh ngapain aja hari ini gitu. Jadi kalau kita pulang kantor, kita bisa cek, kita bisa lihat, oh, tapi sih memang ya gitu-gitu aja sih, apalagi sekarang. Makan, tidur. Yang ngobrolnya sekarang udah dikit banget, udah enggak, udah enggak seperti dulu-dulu ya. ini kayaknya agak error. Mohon maaf. yang pasti memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Alzi, menurut saya dan kakak-kakak saya dan adik saya yang jadi caregiver untuk ibu kami ini, memang betul-betul sangat bermanfaat. Dan saya pastinya juga punya banyak pertanyaan-pertanyaan juga ya ke dokter Erika nanti, sama seperti peserta-peserta yang lain gitu. Tetapi yang pasti kami mencoba memberikan yang terbaik pada ibu, karena kami gak mau ya, seperti tadi yang dokter kasih tahu yang demensia udah tahap terakhir itu, aduh gimana ya dok ya, kita tuh pengennya, kita tuh masih bisa sama-sama terus gitu. Dan enggak, ya rasanya kan berat kalau kita harus merelakan orang tua gitu ya dok ya. Kita tuh pengennya selalu bisa sama-sama, membahagiakan terutama ya dok dan juga teman-teman kakak-kakak semua. Ya saya rasa itu dulu ya, yang mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing juga dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tri atas sharingnya ya Kak ya. Oke, memang sejauh ini kalau tadi saya lihat dari sharing Kak Tri memang mama sudah menunjukkan gejala-gejala demensia yang seperti dipaparkan dokter Erika tadi ya kak ya. Nah, kemudian pastinya apa yang dialami oleh Kak Tri ini tidak bisa dijelaskan oleh beberapa slide singkat gitu ya kak. Maksudnya pasti secara kehidupan nyata itu jauh lebih berat dan juga menghadapinya itu butuh ekstra kesabaran ya kak ya. Oke, enggak apa-apa kak. Kita di sini bareng-bareng dan memang benar seperti kata Kak Tri ya kalau Alzi itu ada untuk terutama untuk caregiver nih kak. Selain untuk lansia juga untuk caregiver. Jadi kita akan menghadapi apapun itu bersama-sama. Oke deh. Terima kasih banyak Kak Tri atas sharingnya ya kak ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya-jawab ya dokter Erika dan juga Kak Tri. Saya izin untuk nge-pin dulu. Materi saya sudah saya upload di chat ya Frey. Oh baik, terima kasih banyak dokter Erika. Bagi bapak ibu atau kakak-kakak yang mau download juga bisa ya di kolom chat. Semoga tidak tenggelam. Nanti di akhir akan saya kirimkan lagi. Oke, apakah di layar kakak-kakak sekarang sudah ada saya Kak Tri dan dokter Erika ya? Iya, ada. Ada Frey ya. Oke, terima kasih kak. Oke kak dan dok, kita langsung mulai ke tanya-jawab ya. Nah tadi sempat saya susun pertanyaannya ini cukup banyak nih. Terutama untuk dokter Erika ya. Dan ada juga yang menyemangati dan juga bertanya ke Kak Tri. Nah mungkin untuk dokter Erika dulu nih dok. Setelah saya rangkum, baik. Setelah saya rangkum dok, ini terkait dengan usia. Jadi banyak peserta yang hadir pada webinar kali ini yang masih mempertanyakan nih dok. Kira-kira kalau belum 50 tahun, itu bisa demensi apa enggak? Nah kalau misalnya belum demensi ya nih, dan semoga tidak ya. Itu cara mencegahnya itu, cara perbaiknya itu seperti apa gitu dok, kurang lebihnya. Ini bisa dijawab. Iya, tadi saya sudah mengkelompokkan juga. Ini ada yang mencegah dari Bumeta ya yang saya baca ya. Jadi untuk menjegah dimensi ya ibu, yang pertama pasti lifestyle kita sehat. Apalagi kita kalau ada kerentanan genetik. Kita harus lebih perhatikan ini. Jadi lifestyle sehat itu termasuk satu, mengontrol faktor resiko. Jadi jangan alergi untuk pereksa kesehatan secara berkalang. Itu alergi orang Indonesia, karena takut ketahuan macam-macam penyakitnya. Jadi ketika memasuki usia 40, kita harus sadar. Jadi kita ini semua menua, menua begitu ya. Enggak mungkin enggak. Jadi paling tidak kontrol tekanan darah, screening diabetes, bagaimana kondisi kolesterol, itu di-screening. Kalau kita dalam kondisi normal ketika umur-umur 40 itu, ya lakukan setahun sekali, cukup. Ya molor-molor 2 tahun, itu kalau sehat ya. Tapi kalau ketika screening kita temukan, oh tensi saya cenderung tinggi, diabetes saya tidak stabil, kolesterol saya tinggi. Mau tidak mau kita harus terhubung dengan dokter. Karena ini adalah penyakit-penyakit yang bisa dimodifikasi sebetulnya. Penyakit yang bisa kita handle, kita begitu ya. Kita bisa lakukan banyak modifikasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini di bidang kedokteran. Kalau sudah sakit, sudah ada kecenderungan satu ya, kita harus terhubung secara reguler dengan dokter. Yang pertama itu, obat tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kita harus lakukan terapi non-obat. Sebetulnya setiap penyakit ada begitunya. Termasuk modifikasi olahraga, aktivitas, variasi makanan. Itu penting kita perhatikan. Termasuk apa? Seimbangkan hidup. Seimbangkan hidup itu antara waktu kerja, istirahat, me-time. Itu penting. Karena itu akan membuat, namanya ada sumbu HPA aksis kita, kita akan lebih stabil terhadap suatu stresor. Kita tidak mudah stres. Karena hormon stres sendiri itu tidak nyaman. Inflamasi. Jadi resiko vasculairnya meningkat. Kalau sudah sakit, bukan tidak mungkin. Ya sudah. Terapi dengan baik. Jangan ceplok-ceplok. Nah, satu lagi, habit yang tidak terlalu baik ya. Mungkin juga kami ini dokter kurang mengedukasi dengan baik. Obat kolesterol itu diminum kalau habis ke pesta, dok. Kalau habis makan enak, dok. Padahal sejatinya bukan demikian. Kita perlu waktu untuk obat ini bekerja. Perlu evaluasi. Itu yang harus dilakukan. Jadi kontrol faktor resiko. Kemudian lifestyle kita juga harus sehat. Termasuk rokok dan minuman keras. Penggunaan narkoba. Itu pasti juga harus kita hindari. Relatif bebas stres. Karena tidak mungkin hidup tidak stres. Termasuk kami psikiater itu juga ada stresnya. Tapi relatif bisa memaintaining stres. Terhubung dengan lingkungan sosial. Itu adalah prinsip-prinsip dasar untuk mencegah dimensia. Kalau secara normal, kak Freya, demensia itu dikatakan di textbook terjadinya 60 tahun plus-plus. Bahkan dikatakan yang namanya normal demensia itu 65. Tapi ingat, early onset demensia saat ini banyak sekali kita jumpai peningkatannya. Kalau ngomong early onset, demensia onset dini, tidak ada batasnya. Bisa 40-an, bisa 35 tahunan tergantung dengan penyakit dasarnya. Biasanya kalau early onset demensia itu berhubungan dengan penyakit vaskuler. Jadi yang banyak terjadi adalah demensia vaskuler. Bukan yang Alzheimer. Kalaupun Alzheimer early onset itu biasanya majunya di sekitar 50 tahunan. Seperti itu. Seperti itu Freya, untuk yang pertama. Baik. Terima kasih banyak, Dr. Erika. Semakin jelas ya pastinya untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya-tanya ya. Oke. Ini ada pertanyaan kedua nih untuk Dr. Erika lagi nih, dok. Ini terkait dengan stadium demensia yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, tadi kan ada stadium tujuh atau stadium akhir di mana OBD sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk demensia berat seperti ini, apakah akhirnya itu akan berakhir dengan bed rest? Terus, apa yang harus caregiver lebih fokuskan gitu? Tadi kan Dr. Erika sempat menjelaskan persiapkan diri. Nah, itu mungkin masih agak ambigu di sini, dok. Apa aja nih yang perlu dilakukan? Silahkan, Dr. Erika. Jadi, pada stadium akhir demensia, seorang lansia kita tidak bisa hindarkan akan yang namanya bedridden. Bedridden itu terikat di dalam tempat tidur ya. Bahkan untuk berguling-guling saja kadang-kadang sudah tidak mampu. Prinsip dasar melakukan penanganan atau membantu pada lansia pada stadium akhir ini sebetulnya sama dengan penyakit kronis lain. Yang pertama, kebersihan. Itu yang utama. Jadi, kebersihan itu penting. Bagaimana mengganti pampers, bagaimana mengganti alas pampers, atau bagaimana mengganti sarung, jare, spray, itu penting. Kemudian, kelembapan ruangan, itu juga kebersihan ruangan, itu juga harus diperhatikan. Dan, apa? Menjaga supaya orang yang kita cintai pada tahap akhir itu tidak terlalu lama berbaring pada satu tempat. Jadi, mengurangi resiko dekubitus. Dekubitus itu bisa ter... Jadi, lama-lama orang yang semakin... Kalau orang sudah terbaring terus itu kan otomatis masa otot mengecil ya. Karena gerakannya terbatas. Jadi, dia mengecil, otomatis tulang kan menonjol. Nah, kalau tulang yang menonjol itu tertekan pada waktu yang lama, dia resiko lukanya tinggi. Yang namanya setelah kedokteran dekubitus. Nah, itu bisa dihindarkan kalau orang itu dirubah-rubah posisinya setiap 2 jam. Kalau kami bilang Mika-Miki, itu sudah pasti tahu kalau mahasiswa kedokteran. Miring kanan, miring kiri. Diganjel bantal sama guling. Jadi, kalau dimiringkan kanan, nanti dimiringkan kiri. Nanti boleh lagi kalau capek berbaringnya itu terus setiap 2 jam. Itu harus diperhatikan. Jadi, enggak boleh males caregiver-nya. Itu juga untuk menjaga supaya bagian belakang enggak keringetan. Nah, keringetan itu kan rentan untuk lembab. Nah, itu yang menyebabkan luka-luka. Mengganti pampers, memperhatikan posisi, kelembapan, kebersihan. Ingat, pada kondisi akhir, sesuatu yang mempercepat ke arah kematian itu kalau ketumpangan infeksi. Kalau murni karena dimensianya dan terjaga, biasanya akan sangat lama. Tapi kalau ketumpangan infeksi, karena orang dengan dimensia ini itu rentan, ya cepat. Karena infeksinya kan terus menyebar. Seperti itu. Jadi, harus dijaga. Nah, untuk mengurangi masa otot yang mengecil pada tahap akhir seperti ini, memang fisioterapi itu memegang peran. Jadi, lansia harus digerakkan secara pasif. Kan dia enggak mungkin lagi. Ayo gerakkan, sudah enggak mungkin. Tapi kakinya digerakkan, tangannya digerakkan, supaya kelenturan tubuhnya tetap terjaga. Karena kalau tubuhnya sudah enggak lentur, nyeri biasanya. Nah, nyeri itu kalau lansia sudah sulit berkomunikasi, munculnya apa? Rewel ya, Mbak Tria? Enggak jelas ngapain aja. Rewel aja. Ini enggak mau, itu enggak mau. Itu yang akan menyulitkan dalam perawatan pasien dengan dimensia. Itu kira-kira. Dan jangan lupa nutrisi ya, Bapak-Ibu sekalian. Nutrisi itu penting. Ketika kemampuan menelannya sudah berkurang, hati-hati. Salah satu penyebab kematian selain infeksi adalah tersedak. Kalau bahasa kami, aspirasi. Jadi, makanannya, minumannya masuk ke paru. Sehingga penting untuk mengetahui. Jadi, memberi asupan makanan atau minuman pada lansia dengan seperti ini, itu penting untuk benar-benar lansianya itu melek. Enggak separuh-separuh ngantuk dikasih makanan. Dan kalau sudah semakin tidak bisa makanannya padat dari lunak, lunak misalnya cair begitu ya. Kalau kemampuan menelannya semakin kurang, kita harus pikirkan memberikan makanan lewat sonde atau nasogastric chow. Itu jauh lebih aman. Sehingga bisa memelihara status fisiknya. Itu yang bisa kita lakukan pada tahap akhir. Kebersihan, menjaga infeksi, mencegah dikubitus, asupan nutrisi, seperti itu. Kak Freya. Baik. Terima kasih sekali lagi, Dr. Erika. Seperti biasa ya, jadi lebih jelas ya. Bapak-Ibu setelah mendengar penjelasan dari Dr. Erika. Namun memang kami di sini selalu harapkan semoga tidak ada yang mengalami ya, Bapak-Ibu. Ataupun ketika saat ini sedang mengalami, semoga selalu dikuatkan ya. Karena itu memang fungsinya adalah berbagi tugas ya, dok ya, antar keluarga ya. Jadi yang jaga enggak mungkin hanya satu orang terus gitu. Oke. Baik. Terima kasih, Dr. Erika. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Kak Tri. Kak Tri, izin bertanya, saat merasa sedih melihat kondisi mama, apa yang biasanya kakak dan keluarga lakukan? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Kak Tri. Ya, baik. Kak Freya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sering sih memang kita dalam kondisi yang sedih saat melihat kondisi ibu yang sudah semakin menurun gitu. Tapi kemudian karena kami bersaudara ini, Alhamdulillah, berempat, ternyata memang ada bagusnya juga loh, bersaudara banyak itu, jadi bisa saling menguatkan gitu. Jadi kita, apalagi sekarang semuanya kita ada di Surabaya ya, jadi betul-betul setiap hari kakak saya yang dua ini kan tidak serumah. Nah, mereka itu berdua tiap hari itu datang gitu. Jadi, perkembangan apapun yang ada dari ibu saya itu selalu terpantau oleh kami berempat gitu. Jadi, kalau memang kondisinya ibu lagi turun gitu, kita saling menguatkan gitu, saling sama-sama, apa namanya, menguatkan, saling menguatkan bahwa kami pasti akan selalu bisa memberikan yang terbaik buat ibu. Nah, ini juga tadi ada yang nanya, Kak Freya, tapi mungkin direct message ya, karena tadi ada yang nanya bahwa, gimana sih kalau ibu ini misalnya orang tua kayak memaki-maki dalam tanda petik gitu, kita ini seperti apa gitu, respon kita, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya, dan juga kakak-kakak saya dan adik saya, kita ini juga menguatkan diri aja, kalau memang ibu dalam kondisi yang emosional misalnya, kita juga nggak boleh emosi gitu, terus kita, kalau udah nggak kuat gitu, kita menjauh dulu. Ini juga pelajaran yang diberikan oleh Alzi gitu, bahwa kalau sedang ngotot, jangan sama-sama ngotot, mendingan menjauh dulu, tenangkan hati, tadi dokter Erika juga bilang, mitahin dulu aja, minum teh mungkin, ngopi-ngopi dulu, baru balik lagi, terus merawat ibu lagi gitu, atau bisa apa lagi, pasti kondisi beliau itu pasti sudah lebih baik dari yang sebelumnya, sudah nggak emosi lagi, karena kan beliau juga pasti sudah lupa, tadi tuh marah-marah kenapa gitu, pokoknya kita nggak boleh nanggepin lah gitu, itu sih. Kak Freya. Baik, terima kasih kak, jadi memang sabarnya ditambah ya kak ya, tantangannya di situ ya. Nah, ini berkaitan nih kak, barusan ada pertanyaan masuk, dan ini cukup nyambung, jadi saya langsung bacakan aja ya, untuk Kak Tre juga. Nah, apakah kak Tri ini pernah bertemu, orang yang salah mengira, kalau mama kakak itu mengalami gangguan jiwa, karena kan memang demensia ini masih belum dimengerti ya, oleh masyarakat umum itu seperti apa. Nah, apakah ada tips gitu kak, untuk menjelaskan dengan bahasa yang gampang, agar orang lain tuh mengerti begitu? Nah, Kak Freya, kurang lebih mungkin pernah ada yang berasumsi begitu ya, tapi kurang lebih itu mungkin saudara yang saat main ke rumah gitu. Tapi kemudian kita jelasin, Kak Freya dan juga dokter, kita jelasin bahwa ini ibu, ini mengalami demensia, demensia itu begini-begini-begini. Jadi, mohon dipahami, mohon dimengerti bahwa ibu ini memang ada disorientasi waktu misalnya, terus nanya, misalnya nanya orang-orang yang sudah nggak ada, nah, itu ditanyakan kepada tamu, misalnya tamu yang saudara gitu ya. Nah, itu kita jelasin. Jadi, memang Alhamdulillah, Alzi tadi ya, seperti saya bilang, Alzi ini membawa banyak kebaikan buat kita gitu, jadi kita juga bisa ikut, ngasih tahu ke saudara, ataupun ke teman yang main ke rumah gitu, bahwa ibu saya ini demensia loh, jadi gejalannya begini, jadi mohon maaf kalau ada perkataan yang membuat tersinggung. Kita kasih tahu begitu sih. Itu, Kak. Oke, jadi tetap apa adanya, tapi kita berusaha mengasih pengertian gitu ya, Kak. Betul sekali. Jangan disembunyikan juga sih, Kak. Awal-awal dulu pernah sempat sih kita kayak gitu, maksudnya, ibu nggak usah diajak deh acara-acara begini, nanti ngomongnya ngaco gitu. Tapi setelah dapat edukasi, oh ternyata kita nggak boleh begitu. Memang ini hal yang natural gitu, bahwa memang ibu mengalami demensia, dan sebenarnya ada yang bisa diatasi kok, kita bisa memberikan pengertian gitu. Itu nggak masalah gitu, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Tanpa terasa memang waktu itu berjalannya cukup cepat ya, Kak Tri, dan juga Dr. Erika. Ini sudah jam setengah tiga, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan untuk webinar ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya masih belum terjawab, tapi ingin mencari tahu lebih dalam tentang apa itu demensia, silakan Bapak Ibu untuk menyimak sosial media Alzi, nanti akan dibantu oleh Kak Sara Alzi ya, untuk dituliskan di kolom chat, apa saja sih sosial media Alzi yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu untuk mencari info. Begitu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi nih, Bapak Ibu, mungkin untuk Dr. Erika dan juga Kak Tri, apakah ada closing statement, atau mungkin satu dua patah kalimat lagi gitu, yang ingin diberikan sebelum kita tutup sesinya. Silakan. Saya dulu ya? Silakan, Dr. Erika. Boleh. Baik. Awareness untuk kita bersama Bapak Ibu sekalian, demensia bukan bagian dari penuaan yang normal. Sehingga perlu sekali kita melakukan deteksi dini agar kita dapat mengetahui kalau seorang yang kita cintai menderita dimensia, mencari informasi selengkap-lengkapnya, sehingga kita paham untuk menolong. Sehingga progresifitas dimensia dapat kita cegah dengan hasil akhir kualitas hidup. Lansia, orang yang kita cintai itu tetap terpelihara hingga akhir hayatnya. Siapapun berpotensi menderita dimensia. Jadi, jangan maklum dengan pikun. Lakukan deteksi dini, dan kita harus saling menguatkan. Karena ini mau gak mau akan semakin banyak nanti jumlahnya. Begitu. Terima kasih. Semangat melayani lansia kita. Terima kasih, Dr. Erika. Oke, berikutnya ada Kak Tri. Silakan, Kak. Iya. Yang pasti untuk para caregiver, yang ada dimanapun, mari kita sama-sama saling menguatkan, saling bahu-membahu, saling curhat, saling mengisi, kalau ada yang tidak kita tahu, kita saling memberitahu, yang pasti saling support, dan yang paling terpenting adalah kita harus sabar dan menyayangi orang tua kita. Terima kasih, Kak Tri. Memang pembicara kita hari ini super-super sekali ya. Oke, kalau boleh, mau nanti ada yang share screen? Sebenarnya terpencet ya. Oke. Kalau boleh, saya juga mau memberi closing statement nih, Bapak Ibu, meskipun gak ikut jadi pembicara ya. Oke, tapi memang seperti yang dikatakan Dr. Erika, dan juga Kak Tri tadi, bahwa demensia ini memang belum banyak yang mengetahui, jadi alangkah baiknya, kita sebagai pihak-pihak yang sudah tahu, itu terus menyebarkan awareness gitu ya, Bapak Ibu dan Kakak-kakak. Dan jangan pernah menyerah untuk menyebarkan kebaikan gitu. Terus kalau boleh mengakhiri dengan sedikit gurindam nih, Kakak-kakak, gurindamnya adalah, hari ini rasanya senang seperti ulang tahun, Kakak-kakak jangan pernah maklum dengan pikun. Begitu. Jadi jangan pernah memaklumi pikun ya, Kakak-kakak, karena itu bukan bagian dari penuaan yang normal. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi, saya mau membagikan daftar pemenang ya. Pemenang untuk hari ini kan tadi sempat di-mention bahwa akan ada 5 pemenang door prize. Nah, ini saya akan spotlight nih, untuk siapa saja pemenangnya. Jadi siap-siap ya, siapa tahu nanti nama atau videonya di spotlight ya. Oke, untuk yang pertama, ini kalau ada suara drum roll, lebih dramatis ya. Yang pertama, untuk pemenang yang pertama ada, sebentar. Oke, kok saya sepertinya tidak bisa spotlight ini. Jadi kurang dramatis, kalau gitu saya sebutkan saja ya, kalau gitu Bapak-Ibu. Untuk pemenang pertama, ada Kak Eni dari Jakarta, selamat. Kemudian ada Kak Endang dari Madiun, kemudian ada Kak Vivi, kemudian ada Kak Karis, dan yang terakhir ada Bu Meika ya. Ini sebagai 5 penanya yang terpilih untuk hari ini. Oke, nanti untuk orang-orang yang terpilih, saya akan private chat, silakan untuk menjawab dengan nomor telepon WhatsApp, supaya kami bisa follow up untuk hadiahnya. Oke, sekian dari kami, Bapak-Ibu, Kakak-Kakak, dan juga Opa-Oma. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin kurang tepat. Dan terima kasih banyak telah mengikuti webinar Auzi Surabaya, Mengenal Stadium Demensia. Semoga selalu bermanfaat ilmunya untuk Bapak-Ibu, Kakak ya. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dr. Erika, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Yul. Terima kasih. Patrick, terima kasih. Terima kasih.